Intro Otak kita tidak merekam semua kejadian seperti video recorder Tapi otak kita merekonstruksi ulang kejadian yang terjadi dalam hidup Halo semuanya, nama saya Michael Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan bahas buku The Invisible Gorilla Karya Christopher Cabrish dan Daniel Simmons Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya Caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini Buku ini membahas kalau intuisi ternyata bisa membohongi kita Mungkin kamu selama ini sangat yakin terhadap memori atau kemampuan diri Kamu menganggap kalau dirimu bisa menceritakan ulang sebuah kejadian dengan sangat detail Tapi apakah kejadian yang kamu ceritakan itu benar? Kemungkinan besar cerita tersebut sudah jauh berbeda dari yang pertama kali kamu ceritakan Otak kita tidak bekerja seperti video recorder yang merekam semua hal yang terjadi di sekeliling kita Namun, otak kita hanya memilih hal penting yang diperhatikan dan tidak memperdulikan hal lain Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini Pertama, gorila yang tidak terlihat Jika kamu melihat adanya pertengkaran di jalan, tentunya kamu langsung sadarkan Namun ketika otak kita sedang fokus pada satu hal, kita mungkin saja tidak menyadari kalau ada hal yang aneh Gak percaya, ada eksperimen yang menarik Penulis menciptakan sebuah eksperimen bernama gorila yang tidak terlihat Jadi para responden diminta menonton sebuah video yang berisi sekelompok orang yang sedang main basket Tugas para responden adalah menghitung berapa kali bolanya dioper dalam video tersebut Namun di tengah video, ada hal aneh terjadi Seorang pria dalam kostum gorila masuk ke lapangan, berdiri di tengah, diam di sana selama 9 detik sambil memukul dadanya Tentunya para responden menyadari hal aneh ini kan? Hasilnya ternyata tidak Hampir 50% dari para responden tidak menyadari adanya gorila Karena mereka terlalu fokus menghitung berapa kali bolanya dioper Mungkin kamu merasa aneh, kok bisa para responden tidak menyadari adanya gorila? Di dunia nyata, hal ini seringkali terjadi Sebagai gambaran, lebih dari 50% kasus kecelakaan motor di Amerika Serikat terjadi karena tabrakan dengan mobil Dan 65% kecelakaan ini terjadi karena sebuah mobil belok kiri dan pengemudi tidak melihat ada motor di sebelahnya Hal ini disebabkan pengemudi sedang fokus melihat apakah ada mobil lainnya atau tidak Pada dasarnya, mayoritas orang tidak terlalu memperhatikan apapun yang terjadi di sekitarnya Ketika kita mulai lebih perhatian dan mengharapkan sesuatu yang tidak terduga Maka disitulah kita baru bisa memperhatikan hal yang penting Inilah trik yang dilakukan pesulap saat tampil di atas panggung Pesulap itu bisa mengarahkan penonton kemana bola itu akan hilang Lalu ketika perhatian penonton sedang berada di sana Pesulap itu lalu menggunakan teknik yang lain ke arah yang berbeda Kedua, ingatan manusia bisa menipu Apakah kamu merasa kalau ingatan kamu bagus? Kamu bisa mengingat sebuah kejadian dengan detail Dalam sebuah studi, 47% responden percaya kalau memori tidak berubah Dan 69% melaporkan kalau memori itu seperti sebuah video yang merekam kenyataan dengan akurat Tidak berubah sepanjang waktu dan bisa dilihat ulang kapan saja Kenyataannya, otak kita tidak bekerja seperti itu Otak kita tidak merekam semua kejadian dengan detail Tapi yang dilakukan otak adalah merekonstruksi sebuah kejadian Kita mengambil detail dari berbagai sumber Lalu menciptakan memori berdasarkan hal tersebut Ada eksperimen yang menarik Para murid diminta untuk membaca 15 kata yang berhubungan Misalnya mimpi, ngantuk, lelah, dan sebagainya 10 menit kemudian, mereka diminta untuk mengingat 15 kata tersebut Menariknya, banyak responden menuliskan kata tidur pada daftar tersebut Padahal kata itu tidak pernah ada Kenapa hal ini terjadi? Ternyata, karena semua kata yang diberikan di awal berhubungan dengan kata tidur Jadi tanpa sadar, para responden memasukkan kata tersebut Bayangkan untuk sebuah kejadian yang belum lama saja, kita bisa salah Bagaimana bila sebuah kejadian yang sudah lama? Penulis memberikan contoh pidato calon Presiden Amerika Serikat Hillary Clinton Pada saat pemilihan umum tahun 2008 Hillary menceritakan kisah dirinya ketika berkunjung ke Tusla, Bosnia pada tahun 1996 Dia mengingat kalau saat itu dirinya mendarat di tengah hujanan tembahan sniper Dan berlari dengan kepala mengarah ke bawah untuk berlindung Namun wartawan dari The Washington Post menemukan foto yang sama sekali berbeda Di foto itu, Hillary sedang mencium seorang anak Bosnia yang baru saja membacakan puisi di sebuah upacara penyambutan yang tenang Kisah Hillary dengan sniper membuat dirinya dicemoko banyak orang Bahkan dirinya dianggap membohong atau sedang berfantasi Mungkin hanya Hillary sendiri yang tahu apakah dia berbohong secara sadar atau memang ingatannya yang terdistorsi Seperti yang tadi dijelaskan, memori siapapun kemungkinan besar akan berbeda dari kenyataan Apalagi ini sebuah kejadian yang sudah cukup lama yaitu 12 tahun yang lalu Bagi otak manusia, perhatian itu seperti zero sum game Artinya, jika kita memperhatikan satu hal, sebuah objek atau sebuah kejadian Kemungkinan besar kita tidak akan memperhatikan hal lain Kemampuan kita untuk fokus sangat penting dalam hidup Tanpa hal tersebut, maka kita akan kesulitan dalam memahami dunia Sederhananya begini Kamu datang ke sebuah tempat yang ramai, tidak ada satupun yang kamu kenal Kecuali satu orang wajah yang familiar, yaitu sahabat kamu Fakta kalau kamu bisa menemukan teman kamu adalah karena keahlian kamu untuk fokus Ini yang perlu kita pahami Kalau panca indera kita tidak merekam semua hal di dunia seperti recorder Mata kita hanya bisa menangkap informasi yang terbatas Begitu juga ketika informasi tersebut dikirim dari mata ke otak Ketiga, terlalu percaya diri itu berbahaya Ada fakta yang menarik Kita seringkali menganggap kalau diri kita lebih baik daripada rata-rata orang di dunia Dalam sebuah survei nasional, 69% orang Amerika percaya kalau mereka lebih cerdas daripada rata-rata orang Amerika pada umumnya Tentu saja ini cukup aneh Apabila kamu lebih cerdas daripada rata-rata, harusnya secara presentase di bawah 50% dong Bukan hanya kepercayaan diri berlebih bisa mengacaukan realita Tapi kita seringkali juga salah menilai seorang hanya karena orang tersebut terlihat percaya diri Ada sebuah kisah dari Jennifer Thompson Pada tahun 1984, orang asing masuk ke dalam apartemen Jennifer dan memperkosanya secara brutal dengan sebuah pisau ditempelkan di lehernya Ketika diperkosa, Jennifer berusaha mengingat setiap detail dari pemerkosanya Mulai dari wajah, fisik, dan bersumpah apabila dia berhasil selamat, maka Jennifer akan memenjarakan pria tersebut Ketika polisi melakukan investigasi dan mengumpulkan beberapa tersangka, Jennifer memilih seorang pria bernama Cotton Di pengadilan, Jennifer dengan percaya diri memberikan testimoni kalau Cotton merupakan pemerkosa dirinya Juri pun yakin dan Cotton di penjara 10 tahun kemudian, bukti tes DNA menunjukkan kalau Cotton bukanlah pemerkosa Jennifer, melainkan orang lain Kenapa kesalahan fatal ini bisa terjadi? Bukan hanya soal memori manusia yang tidak akurat, tapi detektif di kasus tersebut mengatakan Kalau Jennifer merupakan saksi yang hebat karena mampu mengingat banyak hal secara jelas Ditambah lagi, keyakinan Jennifer saat di ruang sidang membuat para juri dengan mudah yakin apa yang dikatakan Pada dasarnya, kita akan lebih mudah percaya dengan orang yang terlihat percaya diri Terlepas dari apa yang dikatakan benar atau salah Oke, apa kesimpulannya? Pertama, otak kita bukan video recorder Kita memilih apa yang kita perhatikan Jika kita sudah memperhatikan sesuatu, maka kita cenderung akan mengabaikan hal lain Inilah yang membuat kita mungkin tidak sadar saat nonton film ketika seorang aktor mengambil kue coklat Padahal diadegan sebelumnya, dia sedang makan pastel Otak kita tidak bekerja untuk merekam semua kejadian Tapi berusaha mengkonstruksi sebuah kejadian berdasarkan informasi yang kita dapatkan Kadang, otak kita berusaha menambahkan beberapa detail yang lain untuk membuat cerita tersebut menjadi lebih masuk akal Ketiga, terlalu percaya diri dapat berbahaya Mayoritas orang menganggap diri mereka lebih baik daripada rata-rata orang di dunia Namun, kepercayaan diri ini bisa mengacaukan realita Kita bisa saja percaya kalau apa yang kita katakan itu benar dan orang lain juga mempercayainya Pada dasarnya, kita akan lebih mudah percaya dengan orang yang terlihat percaya diri Terlepas dari apa yang dikatakan benar atau salah Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube sikutu buku Bye-bye